Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep membuat bubur sagu mutiara yang sangat simpel banget ini cocok banget buat takjil berbuka puasa teman-teman kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska kita siapkan 750 ml air bersih dan ini satu bungkus sagu mutiara merah terkadang ada yang putih ya teman-teman kemudian kita rebus dulu airnya kita tutup tunggu sampai airnya itu mendidih ya ini saya rebus dengan api besar sekarang air sudah mendidih kemudian kita masukkan sagu mutiara kita masukkan dalam keadaan air mendidih supaya mutiara itu tidak pecah ya teman-teman kita aduk sebentar supaya tidak menggumpal di bawahnya kemudian kita tutup kita tutup kita rebus dengan api besar sekitar 7 menit dan ini gulanya saya pakai 150 gram atau sesuaikan selera nisampean nah ini kita rebus sudah 7 menit ya teman-teman kita aduk sebentar hasilnya seperti ini belum matang sempurna masih ada putih-putihnya begitu kemudian saya matikan apinya saya diamkan kira-kira 30 menit sekarang saya mau menyiapkan ini santan karanya 200 ml kalian boleh juga pakai yang first ya teman-teman ini 200 ml nanti saya tambahkan air kira-kira menjadi 400 ml tapi ini masih kental banget ya teman-teman karena santan karanya ini sangat kental sekali kemudian saya aduk sebentar ini saya tambahkan lagi sampai menjadi 400 ml setengah sendok teh garam dan vanili bubuk kalau kalian mau ditambahkan dengan daun pandan silakan ya mungkin lebih enak lagi tapi ini walaupun tanpa tanaman sudah gurih sekali teman-teman nah kita sisihkan dulu ini muti aranya kita diamkan sudah setengah jam kita buka hasilnya seperti ini ya ini airnya sudah menyusut kemudian saya mau menambahkan air kira-kira 1 mangkok atau 250 ml jadi semua airnya itu menjadi 1 liter ya teman-teman ini gulanya 150 gram atau sesuaikan selaranya sampean kita aduk sebentar kemudian kita tutup kita rebus lagi kira-kira 5 menit ini kita rebus dengan api sedang ya teman-teman setelah kita rebus 5 menit kemudian nanti kita matikan apinya ya nah ini sudah 5 menit kemudian saya matikan apinya kemudian saya diamkan sekitar 10 menit nah ini sudah 10 menit teman-teman jadi setelah didiamkan sekitar 10 menit hasilnya seperti ini ya nah sekarang kita tuang di wadah lain nah hasilnya cantik banget teman-teman tidak pecah mutiaranya sekarang kita sisikan dulu kita merebus santannya ini pancinya sudah saya panaskan ya teman-teman ini saya rebus dengan api sedang kita rebus sampai mendidih ya setelah ini mendidih kemudian kita aduk terus supaya tidak pecah ya teman-teman ini walaupun santannya tanpa daun pandang tapi tetap gurih sekali legit dan malisnya itu pas banget ini saya pakai api kecil ya teman-teman kita aduk terus kita rebus kira-kira 1 menit ya teman-teman biar tanak begitu tidak mudah basi nah ini sudah 1 menit kemudian saya matikan apinya kemudian saya tuang di wadah lain juga ini nanti tinggal ditaruh di kulkas karena sudah dingin kalau kita mau bikin tinggal diseduh saja ya teman-teman nah seperti ini hasilnya kemudian saya mau mencobanya wow hasilnya sangat cantik sekali ya teman-teman kemudian ini santannya saya mau taruh di atasnya seperti ini wow kelihatannya pokoknya enak sekali teman-teman ini gurih banget pas banget rasa manisnya silahkan mencoba ya teman-teman semoga nanti sampai yang suka dengan resep saya ini bubur mutiara ini enak banget terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati